Hai Scorpio, selamat datang di update kali ini. Saya sudah mengambil 9 kartu Lenorman secara acak. Ambil ini jika resonate saja. Kalau tidak resonate, lepaskan Scorpio. It's all about choice. Iya, pilihanmu. Semua pilihanmu dan nggak ada yang pilihan yang mudah. Ini adalah pembelajaran tentang menemukan siapa yang pantas menjadi orang yang berada di sampingmu. Ada teman, ada lawan. Friends and foe. Semuanya dalam satu tempat dan di situ mereka tidak seperti apa tampaknya. Ada teman yang sepertinya adalah bertindak seperti musuh dan dengan mudah kita berpikir bahwa itu adalah oponen kita. Padahal sikapnya yang kayaknya agresif atau menentang itu justru mengarahkan kita padahal yang sesuai dengan arah kita. Ada orang yang katanya manis, ya kata-katanya manis, selalu tersenyum, menghibur kita. Tapi dia sedang merayu kita untuk melakukan sesuatu yang kita sebenarnya tidak ingin dan kita tidak bisa mengatakan tidak. So be very careful. Be very careful. Karena di antara mereka ada yang benar-benar niatnya sama sekali nggak bagus. Ya tapi kalau sudah menemukan siapa itu teman, dia akan bisa bertahan cukup lama. So worth it banget sampai menemukan teman. Jadi jangan gunakan sentimen, jangan gunakan emosi terdalam. Kepada semua, kepada semua. Fokus pada tujuanmu. Maka tidak bisa ketarik ke drama yang nggak penting. Situasinya penuh dengan tantangan dan ini kayaknya adalah keseharian ketemu orang yang bikin kesel kali ya Scorpio. Mudah kesel, mudah sekali ingin mengatakan sesuatu yang keras. Dan itu kayak tiap hari. Ya anyway, mungkin situasinya memang itu yang dihadapi Scorpio. Sekarang ini kayaknya sepertinya situasi di kantor. Katakanlah saya mengambil situasi di tempat kerja. Banyak orang yang mungkin ya itu tadi. Nggak tahu, nggak tahu dia di belakang kita. Dia mungkin juga nggak ngomong apa-apa. Tapi di belakang dia melakukan sesuatu untuk merugikan kita atau gimana. Anyway. Ini satu periode. Kalau saya lihat, jika Scorpio fokus dengan tujuan utama, maka sebenarnya itu semua cuma noise aja. Cuma distraction. Kalau Scorpio tidak memberikan energi kepada apapun itu yang berlangsung, fokus dengan tugas-tugas Scorpio. Lakukan semua dengan cerdik. Jangan ketarik sama permainan mereka. Dan jangan berpikir bahwa dirimu akan punya nama lebih baik kalau mengupayakan sesuatu untuk orang lain. Never. It never happens. Itu nggak akan pernah terjadi. Jadi memang sarannya adalah just be you. Jadi dirimu sendiri dengan tugas-tugasmu. Nggak usah dilihat orang lain. Tapi Scorpio memang tampaknya orang lain ingin memanfaatkan Scorpio. That's just the problem. Jangan mau. The devil terbalik. Jangan mau. Lakukan hanya yang harus dilakukan. Jadi the lovers ini saya lihat adalah lakukan hanya yang harus dilakukan. The lovers itu kan sudah ada perjanjian, sudah ada kontraknya. Memang ini yang harus di-deliver, ya itu aja yang di-deliver. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Jangan dikurangkan juga. Karena itu profesionalitas kita. Fokus. Jadi dibuat seperti transaksi biasa. Kamu dibayar untuk apa? Ini kan bicara tentang pekerjaan. Ya itu yang dilakukan. Ya, cooperation-nya pakai hati. Jadi hati-hati. Justru ini jangan terlalu pakai hati. Obstacle-nya Angel of Providence. Iya, barangkali dari peristiwa ini ada yang ada kesalahan. Dan barangkali Scorpio kelemahannya justru ketika orang lain membuat Capricorn. Eh, sorry. Scorpio deh. Tadi Scorpio, maaf kalau saya salah ucap. Karena kalau saya membuat dalam waktu dekat, itu suka tertukar. Scorpio pernah ada satu misunderstanding atau hal yang membuat mereka punya kekuatan untuk membuat Scorpio nurut ke mereka. Ini yang harus diperhatikan. Advisenya adalah Transient Superficial Iya, transisi. Jadi tinggalkan aja. Tinggalkan aja semua orang yang menggunakan kekuatan dari cara membuat Scorpio guilty feeling. Supaya tidak merasa terlalu guilty feeling. Karena itu menghindarkan dirimu berada di dalam power-nya orang lain. Dan kita nggak pernah suka berada di power-nya orang lain. Percayalah. Iya. Oke, Scorpio. Di sini ada satu kesepakatan. Tadi juga disebutkan berkali-kali hanya lakukan yang sesuai dengan kesepakatan. Fokus pada kesepakatan sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Jelas apa yang kita tawarkan. Kalau misalnya di sana mau bekerja sama dengan baik, berkreasi, saya pikir semua akan baik-baik saja. Ini justru menggambarkan semua baik-baik saja. Kalau tidak melebihi, tidak mengurangi dari apa yang sudah tercantum dalam kesepakatan. Jadi semua bisa diperbaiki bahkan ketika Scorpio berpikir bahwa... Maaf. Ya, bahkan ketika Scorpio berpikir bahwa kesalahanmu bisa menjadi senjata mereka untuk mengendalikanmu. Ya, kamu tetap bisa heal, bisa tetap mengembalikan nama baik dan tidak membiarkan mereka menggunakan cerita kesalahan masa lalumu sebagai alat untuk mengendalikan dirimu. Karena kamu bisa memperbaiki dari situasi tersebut. Just be brave. Kalau memang salah, katakan salah. Tapi tidak akan mengulangi lagi. Kalau mereka cuap-cuap-cuap, biarkan saja. Orang juga bisa memahami kalau cuap-cuap yang bluffing itu biasanya hanya punya kekuatan sementara. Kekuatan yang sejati datangnya dari kapasitas dirimu. Oke, Scorpio, Wenita Indres hari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamat menikmati. selamat menikmati